Pemirsa kawasan Petak 9 Jakarta Barat biasanya tak pernah sepi pengunjung menjelang perayaan Imlek. Namun tahun ini, omset para pedagang merosot akibat pandemi COVID-19. Dan berikut laporan Disa Amora dan Bagus Prasetya Adi. Pemirsa untuk perayakan Imlek, warga mendatangi Petak 9 kawasan Jakarta Barat dan membeli ornamen ataupun pernak-pernik terkait dengan Imlek. Barang-barang yang paling laku dijual seperti lampion, angpau, kartu ucapan, hiasan dinding, bahkan masker yang bernuansa Imlek, harga jual ini dibanderol dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Meski terlihat ramai, namun kami tadi sempat mengunjungi beberapa toko dan hampir semuanya mengatakan pada tahun ini penjualan mereka mengalami penurunan omset. Ada yang mengatakan menurun hingga 60%, 75%, bahkan 80%. Dan barang-barang yang dijual ini masih tersisa banyak sehingga mereka memikirkan strategi yakni salah satunya seperti mengadakan promo bahkan juga menjual rugi agar mereka tetap mendapatkan penghasilan dari penjualan ornamen Imlek yang sudah dilakukan sekitar satu bulan ini. Dan para pedagang berharap agar COVID-19 segera berlalu dan di tahun-tahun berikutnya mereka bisa menjual kembali barang-barang atau ornamen-ornamen ini dengan penghasilan atau omset yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Disa Amora, Bagus Presetia, Adi, Senyeli Pangabean, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.